Sebenarnya pengertian dari investasi itu apa sih Bu? Ya, jadi investasi itu adalah untuk mendapatkan nilai yang lebih di masa yang akan datang. Cara memulai investasi bagi mahasiswa dan jenis investasi apa sih Bu yang cocok untuk mahasiswa? Ya, kita harus menentukan tujuan investasinya. Nah kalau gitu Bu, kapan nih Bu waktu yang tepat untuk mahasiswa berinvestasi? Ya, nah itu sebetulnya kapan yang paling bagus sebetulnya sedini mungkin. Deposito emas, saham atau properti merupakan contoh dari jenis investasi yang sering kita dengar. Namun saya yakin masih banyak sobat IPB yang bingung jenis investasi seperti apa sih yang cocok untuk sobat IPB. Atau mungkin sobat IPB masih bingung dengan jumlah dana yang harus disiapkan untuk berinvestasi. Nah di episode podcast IPB TV kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai investasi dan jenis-jenisnya. Nah, bersama saya Nazwa Makvira dan Ibu Dr. Tantino Fianti selaku dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Baik, halo Ibu apa kabarnya? Selamat datang di podcast IPB TV. Baik Mbak Nazwa, Alhamdulillah saya sehat. Oke Ibu, berarti kita sudah siap ya Ibu untuk memberikan informasi nih mengenai investasi kepada sobat-sobat IPB. Siap. Oke Ibu, nah kalau dari yang saya alami sebagai generasi milenial sudah banyak sekali nih Ibu investasi-investasi yang ada di masyarakat. Nah kalau dari Ibu sendiri sebenarnya pengertian dari investasi itu apa sih Ibu? Ya, jadi investasi itu adalah kegiatan membeli aset pada saat ini untuk mendapatkan nilai yang lebih di masa yang akan datang. Atau ada yang menyebut juga sebetulnya investasi itu adalah menunda konsumsi saat ini untuk konsumsi yang akan datang. Oke baik, berarti salah satu pengertiannya untuk menunda konsumsi saat ini dan menggunakannya di kemudian hari ya Ibu ya? Ya, betul. Oke, dari banyaknya jenis investasi nih Ibu, kalau dari Ibu sendiri kira-kira jenis investasi apa saja nih Ibu yang ada di zaman sekarang ini? Ya, jadi kalau dilihat dari jenis investasi, investasi itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah bagaimana kita menentukan itu tergantung tujuan kita berinvestasi adalah untuk apa? Nah kalau saya ini Ibu sebagai mahasiswa dan juga nanti banyak teman-teman sobat IPB yang akan menonton podcast kita kali ini. Mungkin gimana nih Ibu cara memulai investasi bagi mahasiswa dan jenis investasi apa sih Ibu yang cocok untuk mahasiswa? Ya, pertama sebetulnya tadi kita harus menentukan tujuan investasinya. Kita mau berinvestasi itu apakah untuk jangka pendek? Misalnya ya, biasanya jangka pendek itu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Atau jangka menengah, biasanya 3 sampai 5 tahun, jangka panjang bisa lebih dari 5 tahun. Nah kalau kita mau berinvestasi kita mau yang mana? Kalau yang mau jangka pendek kita bisa menentukan misalnya seperti deposito, reksadana, itu bisa gitu Mbak. Berarti sudah banyak ya Ibu ya jenis investasi yang bisa diikuti oleh mahasiswa nih Ibu. Nah kalau gitu Ibu, kapan Ibu waktu yang tepat untuk mahasiswa berinvestasi? Apakah seperti saat sekarang ini, saat sedang menjadi mahasiswa atau nanti saat sudah berkeluarga? Menurut Ibu bagaimana nih Ibu? Ya, nah itu sebetulnya kapan yang paling bagus sebetulnya sedini mungkin ya. Jadi kalau kita punya penghasilan, misalnya mahasiswa, kita kan mendapatkan bulanan dari orang tua. Nah sebetulnya kita sudah mulai bisa berinvestasi dari sejak mahasiswa. Apalagi kalau yang sudah bekerja, punya penghasilan tetap, itu harus dibiasakan. Karena ternyata investasi itu adalah kebiasaan. Itu Mbak Nazwa. Oke Ibu, kira-kira Ibu apa yang perlu dipertimbangkan Ibu saat kita ingin memulai investasi atau memilih sebuah investasi bagi diri kita Ibu? Ya, pertama tadi tujuan. Yang kedua adalah kemampuan kita. Seberapa banyak yang akan kita investasikan. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu sebetulnya profil dari investasi itu seperti apa, termasuk juga resiko. Karena walaupun berinvestasi, itu pasti ada resikonya. Gitu Mbak Nazwa. Oke Ibu. Nah untuk saya nih Ibu, yang belum pernah memulai investasi, itu juga masih banyak nih sobat mahasiswa IPB yang belum pernah memulai investasi. Nah kalau misalnya untuk pemula nih Ibu, kira-kira yang baik itu investasi yang seperti apa Ibu? Baik, tadi misalnya kalau dari profil resiko, ya tentunya kita kan ingin yang aman. Nah yang aman, misalnya bisa saja kita belajar di deposito. Deposito kan ada jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Kemudian bisa juga di reksadana. Nah reksadana itu tentunya menggunakan ada yang disebut manajer investasi. Kalau kita tidak sempat, kemudian pengetahuan kita terbatas, kita bisa ikut di reksadana. Dan tidak perlu uang yang cukup besar gitu. Dengan kemampuan yang ada, kita bisa ikutan investasi, salah satunya melalui reksadana. Gitu Mbak Nazwa. Oke Ibu, tadi kan kalau Ibu sempat katakan, tidak perlu memiliki jumlah yang cukup banyak ini Ibu. Nah kira-kira akulasinya nih Ibu, untuk memulai sebuah investasi seperti yang sudah Ibu sebutkan, mungkin di reksadana kira-kira sebagai mahasiswa, kita butuh berapa nih Ibu? Nah misalnya ya dari teori investasi, yang bagus itu paling tidak setiap kita memiliki penghasilan, itu 10% kita harus belajar untuk menginvestasikan. Semakin tinggi penghasilan, maka proporsi yang diinvestasikan juga akan lebih bagus semakin besar. Jadi kalau misalnya kita dapat 1 juta per bulan, 10% ini berapa? Berarti 100 ribu. Dan dengan 100 ribu, kita sudah mulai bisa berinvestasi di reksadana maupun di saham. Gitu Mbak Nazwa. Oke Ibu, nah kalau seperti mahasiswa yang mungkin masih pemula nih Ibu, mungkin ada rasa takut nih Ibu seperti tertipu atau misalnya sudah diinvestasikan, tapi uangnya hilang begitu saja. Nah kalau menurut Ibu dan juga pengalaman Ibu yang mungkin sudah cukup banyak di bidang investasi, investasi apa nih Ibu yang aman dan juga menguntungkan bagi mahasiswa? Ya, jadi kita harus tahu dulu sebetulnya kita mau investasinya langsung atau tidak. Karena kita bisa langsung misalnya ke bank. Nah bank itu pastikan itu secara legalnya jelas ya. Atau sekarang banyak platform ya, platform yang bisa kita pilih ya. Kita harus banyak membaca, harus banyak belajar. Dan jangan lupa, jangan teriming-iming dengan adanya hasil yang besar. Nah itu harus hati-hati ya. Jadi kita yang aman itu adalah tadi yang jelas-jelas dari OJK, dari peraturan, misalnya lewat tadi deposito, saham. Kemudian bisa juga berupa emas ya. Kemudian juga bisa berupa obligasi. Kemudian kalau yang sudah berkeluarga, memiliki penghasilan yang tinggi. Nah itu properti juga sebagai salah satu dari instrumen dari investasi. Begitu. Oke Bu, berarti buat teman-teman yang mungkin mau berinvestasi, harus sudah memastikan tercantum di OJK. Seperti itu ya Bu ya. Jadi lebih aman. Nah untuk resikonya nih Bu, kalau kita berinvestasi tentunya ada resiko. Nah biasanya apa aja nih Bu resiko-resiko yang akan ada saat kita berinvestasi? Ya, resikonya adalah tentunya pertama adalah return-nya, hasilnya. Jadi ada investasi yang memang return-nya adalah tetap kecil. Misalnya contohnya apa? Deposito gitu ya. Kemudian kalau yang return-nya ingin besar, misalnya saham. Itu return-nya besar. Tetapi kita tahu saham itu sangat pluktuatif. Sehingga itu juga resikonya besar. Nah makanya kita harus banyak belajar mana yang kita ingin pilih. Apakah kita yang mau aman, tapi memang return-nya hasilnya adalah kecil misalnya kan. Atau mau siap beresiko, hasilnya besar. Ya itu berarti kita harus siap-siap gitu. Oke, itu adalah salah satu resiko-resiko dan apa yang harus kita hadapi saat memulai investasi ya Bu ya. Jadi kita sudah cukup banyak nih membahas mengenai investasi. Nah Bu, kira-kira ada nggak nih tips and trick buat mahasiswa sobat IPB cara memulai investasi nih Bu? Ya, pertama tadi tentukan tujuan kita. Kalau tujuannya adalah jangka pendek, pilihlah instrumen investasi yang memang bisa diambil dalam jangka pendek. Tadi misalnya satu tahun sampai tiga tahun misalnya kan gitu ya. Kalau memang kita untuk jangka panjang, misalnya untuk pensiun gitu kan ya. Nah berarti pilihlah memang instrumen yang bisa berjangka panjang untuk pensiun. Bisa apa? Bisa misalnya saham gitu ya. Atau misalnya emas. Atau misalnya properti. Properti. Nah gitu seperti itu. Jadi memang kembali lagi tergantung kepada tujuan kita. Dan kita siap menerima resiko sebesar apa. Dan tentunya jangan lupa juga kemampuan kita apa. Jangan sampai kemampuan kita adalah berinvestasi misalnya maksimal 30% tapi kita memaksakan sampai 70%. Nah jadi itu juga harus menjadi perhatian bagi orang yang ingin berinvestasi. Wah seru sekali nih perbincangan kita kali ini. Nah Sobat IPB investasi yang benar dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Atau bahkan bisa memberikan kebebasan finansial loh. Jadi semua kembali lagi nih kepada Sobat IPB. Mau pilih investasi yang seperti apa. Terima kasih ibu sudah hadir dalam podcast kita kali ini. Dan sudah memberikan tips and trick kepada Sobat IPB mengenai investasi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan podcast kali ini. Saya Nazumah Kfira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.